Hai selamat siang Dulur selamat siang Mas Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jangan bosan-bosannya untuk melihat video saya ya karena video saya cuman seputar power trafo driver ya cuman seputar itu ya Nah untuk video kali ini saya akan membahas tentang trafo lagi ya tentang trafo yakni cara memilih tegangan input trafo baik disini akan saya jelaskan di setiap trafo untuk input dari BLN selalu ada pilihan 0 110 120 atau 230 kalau di era biasanya 0 110 0 110 130 ya nah kali ini yang saya ambil untuk contoh yakni trafo bel BLT ini trafo 20 ampere ya Nah Hai untuk memilih tegangan disini ada 0 110 220 230 nah sebaiknya kita sesuaikan dengan tegangan dari BLN yang ada di rumah kita ya karena memang lain daerah bisa saja lain eh maksudnya tegangannya tidak sama bisa ada yang 220 ada yang 202 25 bahkan 227 ya nah Hai untuk memilih tegangan yang tepat saya mencoba untuk menjelaskan disini kita sesuaikan dengan tegangan di rumah kita masing-masing Hai jika di rumah kita ada eh jaringan BLN atau listrik BLN itu tidak stabil Hai antara eh eh katakanlah seratu A215-200-200-200-200-200-200-200 maksimal 220 atau dua ya maksimal 220 lah tidak stabil maka sebaiknya kita kita memilih kita memilih 0 dan 220 tapi kalau eh tegangan di rumah kita menunjukkan 220 tidak stabilnya ke atas mending kita pilih yang 230 karena kenapa input dari BLN input dari tegangan BLN yang masuk ke trafo ini akan mempengaruhi output dari travel itu sendiri jadi semakin kita ambil input di Hai 230 umpamanya sedangkan tegangan di rumah kita cuman 220 itu akan berpengaruh ke outputnya output seumpama kita memakai eh kita memakai 32 atau 42 atau nah itu akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Hai kenapa begitu karena semakin besar Hai gulungan atau semakin banyak gulungan primer yang kita saya contohkan tadi 230 maka akan semakin kecil yang keluar di output trafo seumpama kita pakai tiga 42 42 maka tegangan yang keluar eh ini tidak sesuai dengan 42 bisa 40 bisa 41 bisa 39 Nah saya contohkan di sini ya saya contohkan saya memakai trafo bel ini disini kita ukur dulu tegangan listrik di rumah kita ini saya colokkan ke Hai stiker langsung jalur PLN Hai nah Hai di sini menunjukkan 220 Hai kebetulan listrik di rumah saya stabil ya Hai untuk Hai sebuah power saya biasanya memakai 220 Hai karena stabil Hai untuk tegangan output yang keluar di sini saya memakai saya memakai seumpama 42 volt VAC maka yang kita dapatkan akan sesuai dengan keinginan kita saya contohkan ini kabel sudah terkonek nah ini saya contohkan paket 230 dulu ya kita lihat berapa tegangan yang dihasilkan hai 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 Oke lor ini saya contohkan di trafo sudah saya pasang tadi yang di 230 ya sekarang kita ukur kita dapatkan outputnya seberapa besar oke kita lihat hasilnya disini langsung kita ukur hai 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 nah bisa dilihat disitu Hai hasilnya 40,8,9 tempat puluh satu ya nah sedangkan disini tertulis 42 nah seperti itu untuk yang 32 kita ukur Hai nah bisa dilihat disitu tegangan yang keluar cuma 31,6 oke Hai sekarang kita coba untuk eh saya pindah ke yang 220 ya oke hai hai oke saya pindah dulu yang ke 220 tuh trafonya ip-nya hi hai hai your Hai 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 hai000 hai 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 e-neга 2.30 saya cabut oke lor sudah saya pindah ke 220 disini lalu kita kembali lagi ke depan kita lihat hasilnya berapa yang dihasilkan oke saya tancapkan dulu saya on lagi kita ukur langsung oke lor bisa dilihat disini ya ini tegangan yang dihasilkan malah 43 ya 42,9,8 untuk yang 32 bisa dilihat 32,33 ya kita coba yang sebelahnya sini nah 42 ya bisa lebih disitu ya 42 untuk 32 nya bisa dilihat disitu nah jadi seperti itu ya untuk memilih tegangan input untuk travel untuk travel maka kita harus lihat dulu tegangan di rumah kita jadi jangan sampai salah kalau tegangan di bawah 220 terus outputnya kita pakai kita pakai tegangan di bawah 220 kita pakai 220 tegangan di atas 220 kita pakai 230 untuk itu gunanya untuk mencegah agar travel kita tidak panas dan tidak mudah terbakar jadi seperti itu ya lor ya cara memilih tegangan kenapa ada 230 nah itu 230 itu biasanya untuk tegangan yang tidak stabil yang biasanya listrik dari jenset bisa dari generator bisa atau dari diesel ya biasanya kalau secara langsung tidak ada AVR nya nah itu bahaya bisa kita ambil untuk tegangan input travel nya 230 jadi kalau untuk rumahan tentukan dulu kita lihat tegangan PLN berapa baru kita menentukan tegangan input travel nya baik dulur cuma itu aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat tidak mengurangi rasa hormat untuk yang lebih senior mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan yang baru melihat channel saya jangan lupa untuk subscribe like dan komen kalau ada pertanyaan mengkodisi di kolom komentar terima kasih selamat siang semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati terima kasih